Iblis Sungai Telaga Jilid 22 Ithiong berkelahi dengan keras, tetapi berhati-hati sempat ia melihat lawan menggerakkan tangan kirinya Ia dapat menerka maksud lawan Tak mau ia berlaku sembarangan Lantas ia menjejak tanah dan lompat tinggi dengan ilmu ringan tubuh tangga mega Satu kali tubuhnya melesat naik, bebaslah diadari ancaman gelang maut itu yang semuanya menyerang kesasaran kosong Melihat lawan menggunakan senjata rahasia, hatinya Ithiong menjadi panas Kalau ia kurang awas dan terlambat, sedikit saja ia bisa roboh konyol Maka ia memandang musuh itu dengan sinar mati menyala, terus dari atas ia melesat turun dengan gerakan capung menyambar Sedangkan dengan pedangnya ia menikam ke dada lawan dengan tikaman burung air mematuk ikan Semua gerakan itu dilakukan dengan sangat cepat Ithiong tahu tak dapat lawan diberi kesempatan menyingkir Kengsu sebaliknya melongo ketika mendapatkan hajarannya gagal semua Ia mendapatkan tubuh musuh bagaikan lenyap dari depan matanya Justru di tengah keheranan itu, serangan balasan dari si anak muda telah tiba Ia kaget sekali, dengan gugup ia menangkis dengan joampian Pas terdengar satu suara dan putuslah senjata lunak itu yang tak dapat merintangi pedang Sehingga ujung pedang itu meluncur terus ke dada lawan yang jadi sasaran Kengsu mengeluarkan jerit tertahan, tubuhnya lantas roboh terkulai Ia kehilangan jiwa tanpa berdaya lagi Ithiong mengawasi tubuh musuh-musuh, terus ia memasuki pedangnya ke dalam sarung Adalah di saat itu ia mendengar suara menyambar dari belakangnya Ia menerka kepada serangan gelap Ia berlompat maju satu tindak sambil terus memutar tubuhnya berbalik ke belakang sambil ia menolak dengan tangannya Satu suara nyaring terdengar Itulah akibat serangan yang kena terbendung Karena hebatnya bentrokan kedua pihak sama-sama mundur dua tindak Curang demikian teriakan nyaring tetapi halus Itulah suara tanhong yang melompat maju menyerang kepada pembokongnya si anak muda Ithiong segera mengenali penyerangnya itu Ialah Cian Pek Long Pun Sutow Kit salah seorang tongcu, ketua seksi dari Losat Bun Ia menjadi heran, pikirnya, kenapa dia main bokong? Bukankah dia telah berlaku sebagai Cian Pua hingga aku menghargainya kiranya Sutow Kit berbuat demikian Saking tak tahannya menyaksikan kebinasaan Keng Su, sesama tongcu Ia menganggap kematian itu memalukan Losat Bun, maka hendak ia mencoba memperbaiki citra partainya Ia pun merasa cari menyaksikan ilmu pedang si anak muda demikian mahir hingga lantas ia memikir untuk membokong adalah keruk yang baik Tapi tanhang melihat orang berbuat curang, tak dapat si nona mengendalikan diri lagi Ia pun maju menyerang hingga mereka berdua jadi bergebrak Dalam waktu yang pendek, mereka sudah lantas bertarung secara seru sekali Tahan terdengar suaranya Kwiat Tio Giam Po Seruan itu tajam bagi siapa yang mendengarnya Menyusul itu, tubuhnya Sutow Kit mencelak meninggalkan kalangan pertempuran untuk kembali ke dalam ruangan Tanhang tidak mengejar, dia hanya tertawa dan berkata kepada Yat Hiong Musuh telah terbinasa, Beng Lo Giam Po dapat ditolongi Tapriyat Hiong berkata perlahan, aku masih menyaksikan kejujuran pihak Lo Sat Bun ini, aku khawatir mereka Menggunakan akal licik Karenanya jangan kita dibutakan oleh kemenangan kita ini Berhati-hati lah berkata begitu si anak muda menarik ujung bajunya si nona untuk kembali ke dalam pendopong Hoai Giok sudah lantas mengikuti, selekasnya dia memungut geloloknya yang tadi terlepas jatuh Perhitunganku dengan Keng Su sudah dapat diselesaikan, berkata si anak muda kepada ketua Lo Sat Bun Oleh karena itu aku minta sudi apalah kau wacu memenuhi janji dengan membebaskan Paman Bing Dapatkah kata-katanya Lo Sat Bun tegak bagaikan Kiu Teng menjawab si nenek dengan keras dan dingin nadanya Mana dapat aku menghilangi kepercayaanku terhadap kau, bocah jika kau mempunyai kepandayan Pergilah kau ke gua batu di belakang puncak sana, sambutlah sendiri Pamanmu itu Yithiong tidak mau membuang waktu, ia bahkan tanpa berkata apa-apa lagi Setelah memberi isyarat tangan kepada Tan Hang dan Hoai Giok Ia mengundurkan diri dari pendopo besar itu, terus diikuti kedua kawannya Tapi begitu ia menindak di anak tangga, tiba-tiba dari belakang ia mendengar suaranya ring, anak si Tio, kau kembalilah itulah suaranya si nenek Kontan Yithiong dan dua kawannya menduga-duga Entah apa maunya Raja Agama Lo Sat Bun tuh Si anak muda menghentikan langkahnya dan memutar tubuh untuk menghadapi si nenek itu Ada pengajaran apakah dari kau cu mari, kemari berkata si nenek bengis Aku hendak memberitahukan kau satu hal yang ada kebaikannya untuk mu Yithiong bertindak maju Ia mengawasi tajam semua orang Lo Sat Bun Ada bicara apa, kau cu? Silahkan katanya singkat Oh, bocah bau lu Hang Hwi menyelah Kau baru menang sedikit, lantas kau bersikap begini sombong terhadap ketua kami Kau kurang ajar sepasang alisnya si pemuda bangun berdiri, tapi dia menahan sabar Ia cuma mengawasi bengis pada wanita itu dan berkata Kau boleh mengatakan apa yang kau suka, tak sempat aku melayanimu Eh, anak si Tio, jangan tergesa-gesa si nenek berkata Aku si tua belum habis bicara Dia berhenti sebentar sesudah mana baru dia meneruskan Sudah sepatutnya aku memenuhi janjiku kepadamu Urusannya kau susu deberes, tinggal urusanmu sendiri Kau telah lancang memasuki tempat kami ini Kau telah melanggar aturan kami Tahukah kau apakah hukumannya buat pelanggaran itu Yithiong gusar, orang hendak mempermainkannya Kau cu hendak menghukum bagaimana kepadaku tanyanya Coba jelaskan si nenek menatap tajam Siapa lancang memasuki tempat ini Hukumannya ialah hukuman mati katanya seram Lagi ia berhenti sejenak Tapi di tanganku si orang tua Suka memberi satu kesempatan kepadamu Supaya kau dapat jalani hidupmu Yithiong terus mengawasi Tak mau ia segera menjawab Jalan hidup itu, kata si nenek melanjuti Kau harus menyambut sepuluh jurus dari masing-masing tongcu kami Habis itu kau mesti mendengar sebuah lagu dari tanganku yang ku beri nama B.Y. Cinto An Hun menyesatkan yang benar dan memutuskan roh Sekarang ini tongcu kami yang nomor satu dan dua kebetulan tidak hadir Sebab mereka lagi menghadiri rapat pertandingan ilmu pedang di gunung Taisan Hingga sekarang tinggal tongcu nomor tiga dan nomor empat Yaitu satu tongcu dan lu tongcu Hal ini memudahkan kau Sebab kau hanya harus melayani dua puluh jurus Yithiong tidak takut Ia suka menerima syarat itu Maka ia berkata Tio Yithiong mempunyai nyali mendatangi gunung ini Pasti dia bernyali juga untuk menyambuti jurus-jurus kamu Nah, tongcu yang mana yang hendak paling dahulu menjalankan peraturan kamu Silahkan maju Jangan kalian banyak ruwel lagi Suto Kit Gusar sekali Bocah jangan tak kabur bentaknya Tunggu dahulu berkata Tio Yithiak Giampo Dingin Partai kami harus mentaati peraturannya Maka itu kamu pergi dahulu menolong si orang tua si Beng Habis itu barulah kamu datang kemari untuk menjalankan hukuman Asal kamu masih mempunyai jiwa kamu satu Hoai Giok pun sengit Sute, katanya pada Yithiong Jangan layani mereka mengoceh Mari kita lekas-lekas pergi menolong suhu Hoai Giok senantiasa ingat gurunya Yithiong merapatkan kedua tangannya Jika kau cu tidak mempunyai ajaran lainnya Dengan ini aku yang rendah mohon diri Walaupun dia berkata demikian Yithiong memutar tubuhnya dan berlalu tanpa menanti jawaban lagi Tan Hang mendelik terhadap Suto Kit dan Lu Hang Hwi Setelah itu sambil mengasih suara menghina hektometer Dia menyusul si anak muda Maka ia pun disusul Hoai Giok Sekeluarnya dari pintu gerbang Yithiong beramai memperhatikan letak bangunan yang menjadi sarang losat bung itu Dengan begitu mereka bisa menyaksikan gunung di belakang gedung itu Yang puncaknya berentet-rentet terutama puncak utamanya yang tinggi sekali Dari jauh itu Mereka cuma melihat sebuah jalan naik Dari situ Tak kelihatan gua di mana guru atau paman mereka dikurung Sudah si Nengek tidak memberi keterangan Mereka pun tidak menanyakan Tan Hang mengawasi si adik Hiong itu Sudah adik Katanya perlahan Buat apa kita memutar otak memikirkan letaknya gua itu Lihat di muka pintu gerbang itu Bukankah di situ ada orang? Bukankah mereka adalah petunjuk jalan kita yang telah tersedia? Nona itu memonyongkan mulutnya ke arah beberapa orang berseragam itu Yang bertugas di muka pintu gerbang Yithiong menggeleng kepala Tak dapat Katanya keras kepala Tak menyukai menggunakan kekerasan yang merendahkan martabatnya Itu namanya menpaksa-paksa Kenapa tidak adik? Tanya si Nona heran Lebih dahulu dengan hormat kita minta keterangan mereka itu Lalu kalau mereka menyangkal kita bekuk Satu di antaranya satu musahil mereka Tak takut mati Yithiong memperlihatkan tampang sungguh-sungguh Kakak maafkan Kali ini aku tak dapat menerima baik saranmu ini kata dia Dua jalan itu tak akan ada fa'udahnya Kalau kita bicara hormat mereka tak akan mempedulikan dan kalau kita memaksa kita bakal dicela orang Mustahil kita bertiga tak mampu mencari gua itu? Mari pemuda ini terus memutar tubuh Bertindak ke arah belakang gedung besar itu Tan Hang dan Hoai Giyok terpaksa mengikuti Selagi memutar tubuhnya Si anak muda berkata pada si Nona Memang pendapatnya Tio Sute mengatasi kita satu tingkat Aku sangat mengaguminya Bagaimana dengan kau? Nona tan selalu pemuda ini memanggil Nona kepada pemuli itu Tan Hang tersenyum Ia cuma mengangguk tidak menjawab Yithiong berjalan terus Ia tidak menghiraukan dua orang kawannya itu Sebentar saja ia sudah melalui belasan tombak Maka mau tidak mau Tan Hang dan Hoai Giyok lari menyusul Selanjutnya mereka berlari-lari Dalam keuletan, Yithiong unggul banyak Itulah karena kasiatnya darah belut Ia pun menang latihan ilmu ringan tubuh tangga mega Makin lama ia lari main pesat Itulah sebab semangatnya Didorong keinginannya lekas-lekas menyelamatkan pamannya Tan Hang menjadi jago dari Hek Keng Tu Dia pun dapat lari keras Dia mencoba menyusul pemuda yang dicintainya itu Tidak demikian halnya dengan Wihwai Giyok Dia ini ketinggalan Meskipun dia sudah termasuk hitungan kelas 1 Dia mencoba menyusul hingga lekas juga Pakainya basah dengan peluhnya Di mata dia Tan Hang terutama Yithiong mirip bayangan saja 30 li sudah dilalui Jalanan makin sukar Ada gangguan pohon lebat Pohon berduri dan juga otot-otot rotan Jalannya pun berliku Ah, Yithiong memperdengarkan suaranya Terus berhenti bertindak Matanya diarahkan ke sekitar Tak ada gua yang nampak Yang ada hanya itu batu-batu karang Rumput dan pohon rotan Di samping itu gunung sunyi sekali Apakah aku salah mengambil jalan pikir anak muda ini? Apakah kau melosat pun sengaja menipu kita berpikir begini? Anak muda ini menyesal juga telah menolak sarannya Tan Hang Untuk minta keterangan orang-orang Losat pun sebagai petunjuk jalan Sekarang ia jadi memperlambat pertolongannya Selagi pemuda ini berpikir terus Tiba-tiba ia mendengar suaranya Tan Hang Adik Hyong, Adik Hyong, Adik Hyong Suara itu terbawa angin Hingga kadang-kadang terputus Hanya melengak sebentar Ia lantas lari balik hingga ia melihat si Nona sedang berdiri di atas sebuah batu besar Dan tangannya menggapai ke arahnya Di antara tiupan angina yang santer Tampak rambut hitam Nona itu bagaikan gelombang sutera Sungguh indah dipandang Lekas sekali Adik Hyong telah tiba pada si Nona Kakak, tanyanya segera Apakah kakak mendapati guanya Tan Hang menunjuk ke arah kiri Pada dinding gunung yang ditutup akar-akar rotan Barusan saja aku melihat satu bayangan manusia berkelebat di sana Sahutnya memberi keterangan Ketika aku menyusul sampai di sini Bayangan itu sudah lenyap Kau lihat pohon rotan demikian lebat Mungkin mulut gua ketutup pohon itu It Hyong mengawasi tempat yang ditunjuk itu Ia juga menoleh ke belakang kesarangnya Sin Menek Tua Untuk pergi ke tempat itu ia terpaksa jalan balik Mari katanya Lalu dengan terpaksa ia jalan kembali Tepat di sebuah tikungan Mereka berpapasan dengan Hoai Giok yang ketinggalan jauh Kasihan pemuda itu Ia bermandi Peluh dan napasnya memburu keras Melihat si muda mudi dia menjadi haram Dia lantas melihat dirinya Eh, eh kenapa kalian kembali tanyanya bicara susah Tanpa menantikan jawaban dia menjatuhkan diri Untuk duduk menghilangkan lelah Tan Hang mengawasi It Hyong Kita membuang-buang waktu, katanya It Hyong sebaliknya mengawasi Seng Su Heng Su Heng, apakah kau kurang sehat tanyanya? Dahulu di lembah pek, kengkok kau kuat lari puluhan li Dan bahkan masih dapat berkelahi dengan musuh tangguh Kenapa sekarang kau tampak payah Tan Hang melirik si pemuda Terus dia berkata Kau menggunakan Tim Chiong hingga kau lari bagaikan terbang Masih kau mengatakan orang lain tak punya guna? Mana dapat It Hyong mengerti? Maka lantas ia tampak jengah Maaf Su Heng, katanya Sabil memberi hormat kepada Hoai Giok Aku sangat memikirkan Paman Beng sampai aku lari tanpa kira-kira Hingga aku membuat Su Heng sangat capek Hoai Giok tidak gusar Bahkan ia melompat bangun sambil tertawa Habis istirahat sebentar, ia menjadi segar pula Yang salah ialah aku yang tidak punya guna Katanya kemudian, tidak dapat aku menyesalkan kau Bahkan dengan begini aku jadi dapat menghemat lariku Mau tidak mau It Hyong tersenyum, juga Tan Hang Tapi inilah pengalaman berkata si Nona Sekarang kita boleh berlari sedikit perlahan Kita ambil jalan di sisi dinding itu untuk pergi ke dinding karang Di sana yang mungkin ada lubang guanya Hoai Giok heran Kalian belum mendapatkan gua itu belum? Sahut It Hyong Sedangkan Tan Hang menuturkan perihal bayangan yang dilihatnya Kalau begitu, pastilah itu sebuah gua yang dirahasiakan Kata Hoai Giok Bertiga mereka berjalan bersama Mereka mesti jalan perlahan Sesudah melalui kira-kira 50 tombak Sampai juga mereka di koki dinding itu Yang di bawahnya terdapat sumber air Tadi aku melihat bayangan orang di sana Tan Hang memberitahukan sambil menunuk tempat orang melenyapkan diri Karena jaraknya masih sangat jauh Sukar aku melihat dia tegas-tegas It Hyong memperhatikan tempat yang ditunjuk itu juga ke atasnya Dinding tinggi cuma ada akar rotan dan pohon-pohon kecil Sumber air munkerat dari dinding, airnya berhamburan Di bawah sekali barulah ada sumber air itu Ada sebuah kolam kecil tempat air itu berkumpul Kolam itu terpisah jauh dari sumber air mungkin 100 tombak Dengan melihat gerak-gerik bayangan orang yang dilihat Tan Hang itu It Hyong menerka mesti ada lubang atau gua rahasia di dekat situ Ia kasih tahu apa yang ia duga itu Maka bersama-sama mereka memasang meds mencari lubang gua itu Sebegitu jauh cuma tanpa akar rotan dan daun-daun Tiada sesuatu yang mencurigakan Hoai Giok menjadi penasaran Mungkin Nona keliru melihat bayangan katanya Di sini di mana ada tempat untuk orang bersembunyi? Buat apa kita berdiam lebih lama di sini? Kenapa kau menjadi tak sabaran? Kakak Wiai tanya Tan Hang tertawa Memang sulit mencari lubang gua itu Tetapi aku merasa pasti Di sini kita bakal menemui orang Losat Bun It Hyong memandang Nona itu dan juga Hoai Giok Kau pasti merasa letih Suheng Baiknya kau duduk menanti di sini Katanya kemudian pada kakak seperguruannya itu Nanti aku mencoba mendaki dinding gunung itu Untuk memeriksa akar rotan yang menutupinya Kata-kata itu ditujukan juga pada Tan Hang Habis berkata si anak muda lantas melompat tinggi Dengan lompatan Tim Chiyong Sebab ilmu ringan tubuh itu tidak melulu Buat lari jauh dan cepat Tapi juga untuk melompat tinggi Maka dalam sekejap tubuhnya mencelak lincah Dan pesat seumpama burung terbang Tengah It Hyong mendaki itu Mendadak dari dinding di tempat di mana dia tiba Ada kepala orang yang nongol Orang itu terlepas rambutnya Mukanya hitam begitu pun sinar matanya tajam sekali Selekasnya dia melihat orang Dia menyambar tangannya yang sebelah Buka untuk menangkap hanya buat melepaskan senjata rahasia Senjata itu pun hitam warnanya Hampir berbareng dengan It Hyong Juga Tan Hang dan Ho Ai Giok Yang lagi menanti sambil menyaksikan temannya melompat naik Telah mendapat serangan serupa Hanya serangan ini datangnya dari tempat Tidak seberapa jauh dari tempat pertama Penyerangnya pun hitam muka dan sinar matanya sangat tajam It Hyong kaget karena serangan mendadak itu Tapi dia tidak bingung Dengan cepat dia berhasil menyampoknya Ia hanya terkejut pula setelah mendapatkan kenyataan Senjata rahasia itu berupa seekor ular beracun Tan Hang pun bebas dari serangan gelap itu Dia melihat serangan datang sambil berkelit Dia menghajar dengan San Ho Pang Maka senjata rahasia itu juga roboh mati Dengan mengeluarkan darah sebab badannya remuk Tidak demikian dengan Ho Ai Giok Pemuda ini sedang duduk diam sambil matanya dipejamkan Ia mendusin dengan terkejut ketika merasakan angina menyambar ke arahnya Lantas ia berkelit, tapi terlambat sedikit Tau-tau bahu kirinya telah kena terpagut senjata rahasia yang istimewa itu Aduh ia menjerit perlahan Tanan kanannya terus dipakai menyampok Tapi tangan itu juga disambut dengan bagutan Bahkan kali ini nyerinya luar biasa sampai ke ulu hati Ular licik itu habis menggigit dia menjatuhkan diri dan menghilang di antara rumput tebal Hebat Ho Ai Giok Dia roboh seketika, mukanya menjadi pucat Mulutnya mengeluarkan rintihan, bahkan tangan dan kakinya terus menggigil Tanhang menyaksikan kawannya itu, dia menjadi kaget sekali Kakak Wiyie, kau kenapa tanyanya? Terus ia cepat menghampiri untuk memeriksa lukanya yang berada di dua tempat Bahu kiri dan tangan kanan Di saat ia hendak membangunkan tubuh kawannya itu, mendadak dua bayangan orang melompat kepadanya Masing-masing menyerang dengan golok dan cambuk Walaupun ia kaget, ia lompat berkelit membebaskan diri dari bacokan dan cambukan Setelah itu ia membalas dengan senjatanya Lebih dahulu ia lompat kepada lawan yang bersenjata cambuk Untuk mendesaknya mundur sebelum orang sempat menggunakan lagi senjatanya Habis itu ia melompat ke arah Wai Giok, yang sedang dihampiri musuh yang bersenjata golok, yang mau membacoknya Satu sampokan ruyung membuat golok musuh terpental dan tubuhnya tertolak mundur dua tindak Setelah mengawasi kedua penyerangnya, Tanhang heran, kiranya mereka orang-orang suku biatu yang mukanya hitam-hitam Juga matanya, rambut riap-riapan Kakinya tanpa sepatu, tubuh bagian atas telanjang dan bagian bawahnya tertutup semacam kain Usia mereka rata-rata tiga puluhan Karena terpukul mundur, kedua orang biau itu melengat, tapi hanya sebentar lantas keduanya maju pula Sambil berseru-seru mereka mengurung si nona Tanhang menjadi sangat mendongkol, mukanya menjadi merah berapi Sudah dikerubuti tadipun dibokong Tak ayah lagi ia mengeluarkan ilmu silap pulau hak kentu dan balas menyerang Ia bergerak lincah berputaran sebab ia selalu mesti menjauhkan diri dari cambuk Setelah jauh lalu mendesak Kalau ia terus merenggangkan diri, ia menjadi repot Itulah maunya cambuk hingga ia bisa dicambuki tanpa henti Di lain pihak dengan ruyung tak dapat ia membuat kutung cambuk itu Ternyata dua orang biau itu bukan sembelarang orang Mereka dapat bersilat dengan baik dengan masing-masing senjatanya itu Mereka pun sangat bersemangat dan cerdik Sebab mereka tak membiarkan senjata mereka terhajar ruyung si nona Mereka dapat maju dan mundur dengan cepat Itulah sementara itu habis menyampok ular terus menyambar akar rotan Hingga dia dapat mempertahankan dirinya tak jatuh Tepat waktu itu, telinganya mendengar suara mendatangi Datang dari bawahnya Maka segera ia melihat tanhong tengah dikepung dua orang musuh dan huai giyok rebah tak berkutik di tanah Ia terkejut dan segera ia melepaskan tangannya untuk lompat turun bahkan tanpa mengatakan sesuatu Dengan pedangnya ia terus menyerang orang biau yang bersenjata cambuk itu Hanya dengan satu gebrakan, orang biau itu sudah kaget sekali Cambuknya kutung, saking jerinya dia memutar tubuh dan menjauhkan diri Ithiong tidak mengejar hanya terus ia menghadapi orang itu dan bertanya Siapakah kawanak muda ini tidak ketahui bahwa orang biau itu bernama Michi dan kawannya yang bersenjata golok sali Mereka adalah murid-muridnya Kiyulam Etok Siahang, si tunggal beracun dari Kuyetsu Selatan Siahang menjadi ahli racun ular Semua senjatanya mempunyai racun, maka orang berikan dia gelar tersebut, jago ahli racun satu-satunya Dia tinggal menyepi di Kuyetsu Selatan, hidup di antara ular-ular jahat Karena ia sering memasuki wilayah suku Biau, ia jadi kenal bangsa itu dan mengetahui adapat kebiasaannya Hingga akhirnya ia menerima dua orang muridnya itu, yang ia ajari ilmu silat dan kera menggunakan racun Sebenarnya Siahang hidup di antara dua golongan sesat dan lurus Dia pun bersahabat dengan Kuyelok Gyampo Pertemuannya dengan ketua Losatbun terjadi waktu dia mengejar seekor ular beracun sampai di Ayel Laosan Di mana dia tinggal beberapa bulan lamanya dan telah bertemu dengan orang Losatbun yang mengajaknya kenal dengan si nenek Hingga mereka itu menjadi sahabat erat Bersama dua muridnya itu, Siahang tinggal di dalam gua, guna memperdalam kepandainya menggunakan racun ular Guanya itu ia beri nama sarang ular tempat melatih racun ketika Beng Kieng kena dipancing Keng Sum mendatangi Ayel Laosan Ia kena racunnya Siahang hingga ia menjadi kehilangan tenaganya hingga tertawan dan dikurung di dalam gua batu Aku mihi sahut orang biaw itu yang bersenjata cambuk Dia bicara keras dan bersikap bengis Kalau kau berani mendekati aku satu langkah lagi Awas, akan aku berikan kau racun jahat dari guruku Kienlem Etok Mendengar disebutnya gelar Kienlem Etok itu Alisnya Hit Hiong berbangkit, terus ia berpikir Pernah ia dengar nama itu entah dari siapa, ia lupa Maka ia lantas mengingat-ingatnya Dua kali ia menyebut gelaran itu serta menerka-nerka dia orang macam apa Tengah si anak muda berpikir, ia mendengar jeritan aduh dan melihat orang biaw bersenjata golok itu roboh dengan mulutnya mengeluarkan darah Sebab dia terhajar Tan Hong hingga terluka dalam Menyusul itu Tan Hong berkata keras Adik Hiong, lekas tolongi kakak Wie Kenapa kau masih bicara saja dengan orang biaw itu Hiong terkejut Ia lantas lompat mendekati Hoai Giok serta memegangi tubuhnya buat dibangunkan Ia melihat muka orang merah dan panas, matanya dipejamkan, mulut mengeluarkan busa, sedangkan napasnya tersengal-sengal Tampak kedua lengannya bengkak dan melar dua kali lipat Kakak Kakak ia memanggil-manggil Kakak Kau kenapakah Hoai Giok tidak menjawab? Dia diam saja, tubuhnya sangat lemasan tak kuat ia berdiri Tan Hong menghampiri Dia pasti terkena racun ular kata si nona Tadi aku lihat dia roboh setelah terpanggut ular yang dilempar ke arahnya Adik Hiong dapatkah obat Ho Sin O menolong dia ketika itu Dik Hiong bingung bukan main, sampai ia mengeluarkan air mata Masih ia memanggil-manggil seng kakak, sampai suara Tan Hong menyadarkannya Karena itu, ia lantas singat obat untuk melawan racun hadiah dari pendek tatua dari B.Y.L.X.I.E. di gunung Kiyo Kiyongsan Tertolong-tertolong serunya berulang-ulang kegirangan Tan Hong menggantikan memegang Hoai Giok Lekas Lekas keluarkan obat itu dia menganjurkan It Hiong Dia pun sangat khawatir melihat kondisi kawannya itu It Hiong merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah botol kecil dari kaca hijau Ia lantas membuka tutupnya dan mengeluarkan enam butir obat pelung yang langsung diremas dalam kepalanya Setelah itu ia menotok Jin Tiong, hisungnya Hoai Giok Terus memaksa membuka mulutnya untuk memasukkan obat tersebut Tapi saat itu Hoai Giok tak dapat mengunyah sehingga obat tetap terkumur saja Tan Hong merebahkan tubuh Hoai Giok di tanah Adik Hiong, coba paksa memasukkan obat itu dengan tenaga dalammu katanya Dia bingung, tapi dia cerdas dan bisa berpikir cepat Dia pun lantas membantu dengan menekan tangan kanannya pada jalan darah tengbun dari pemuda yang keracunan tersebut It Hiong menurut, ia lantas bekerja Ia membungkuk membawa mulutnya ke depan mulut Hoai Giok sesudah mana ia segera mengemposkan tenaga dalamnya Ternyata usaha itu memberi hasil Obat dapat terdorong masuk ke dalam tenggorokannya Lalu tak berselang satu jam, perutnya anak muda itu berbunyi keruyukan nyaring Itulah tanda obat sudah bekerja dengan baik Menyusul itu lekas sekali tampak Hoai Giok membuka kedua matanya dan kaki tangannya pun bergerak-gerak Karena itu It Hiong lantas menghentikan bantuannya Kakak Kakak Wilia ia memanggil-manggil Tan Hong menarik pulang tangannya dan membantu orang buat diangkat bangun guna duduk menyandar pada sebuah batu besar Lewat sekian lama baru Hoai Giok dapat membuka mulutnya Sute aku mua sekali, katanya sukar Dan belum suaranya habis lantas dia muntah mengeluarkan cairan hitam yang bau nyaksikan itu It Hiong dan Tan Hong lega Itu artinya semua racun sudah dapat dikeluarkan hingga tidak lagi mengancam jiwa Hoai Giok Kakak Wilia, bagaimana kau rasa sekarang? Tanya Tan Hong Sekarang aku tidak merasakan apa-apa kecuali letih Kalau begitu kakak istirahatlah kata It Hiong Lebih baik lagi kalau kau meluruskan pernapasanmu Hoai Giok menurut, ia mencoba duduk dengan tegak Baru sekarang It Hiong ingat musuh Ia mendapati lawannya Tan Hong lagi duduk meluruskan dirinya Sedangkan lawannya, yaitu Mihi telah pergi entah kemana Rupanya dia sudah kabur dari tadi Tan Hong menunjuk orang Biao itu Katanya pada It Hiong, dialah yang membantu kita mencari mulut gua itu si anak muda mengangguk Ketika itu sudah mendekati maghrib, setelah melirik Hoai Giok Ia pun duduk di batu dan nampaknya lesu Tan Hong menghampiri seraya membawa kue kering Mari makan kata Nona itu tertawa Kakak Wiyai mengalami bencana Kelihatan yakin Lam It Tok benar-benar lihai Entah dia memiliki racun apalagi yang lebih dasyat It Hiong makan kue itu Tak dapat ia menjawab Lalu ia minum dari kantungnya Tak usah kita takut padanya katanya kemudian Dunia Kang O boleh memuji dia Tapi kita membekah lobat mujarab dari pendekta tua Biyai Lek Si Ye Tan Hong mengangguk Kau benar adik, cumalah tak ada salahnya kita waspada Katanya It Hiong mengawasi Nona Wit Ia terharu untuk kebaikan hatinya Kau baik sekali kakak Katanya sungguh-sungguh Kau telah membantu kami tanpa menghirauka ancaman bencana Tak tahu aku bagaimana membalas budimu ini Tan Hong tersenyum Ia merasakah hatinya sangat bahagia Ia memandang pemuda itu lalu tertunduk Dengan kata-katamu ini adik Kau seperti memandang aku sebagai orang luar Katanya perlahan Dari duduk ia berdiri lalu membalikan tubuhnya Lantas juga terdengar bisiknya perlahan It Hiong melengat Ia lantas berdiri dan menghampiri Nona itu dan memegang bahunya Oh kakak Katanya Aku meyesal karena kata-kataku tadi kau berduka Apa salahku? Harapkah sudi memaafkan aku Dia amajuk ke depan Nona itu buat menjura Tan Hong berbalik Air matanya berlinang Ia menatap si anak muda hingga sinar mati mereka bentroh Keduanya berdiam saja Hati mereka yang bekerja masing-masing Tiba-tiba Tan Hong tertawa Dengan saput tangannya lekas-lekas yang menghapus air matanya dan melirik si anak muda Bukankah telah aku katakan Adik katanya kemudian Suaranya rada menggetar Buatku sudah cukup asal kau tidak menyianyikan hatiku It Hiong terdiam Ia bukannya tak mengerti maksud orang Hanya keadaan menyulitkannya Diam-diam ia menggigil sendirinya Kenapa selalu asmara mengganggunya? Kenapa setiap wanita yang ditemuinya menyukainya? Kenapa orang suka membantu dia dengan mempertaruhkan jiwanya? Maka itu, tegakkah ia menampil budi kebaikan itu? Pasti ia akan jadi manusia tak berbudi Tak mempunyai perasaan kemanusiaan Dalam masgul, anak muda ini cuma bisa menghela nafas Kau kenapa? Adik tanya Tan Hang yang mengawasi orang Aku rasa aku dapat menebak hatimu itu Aku ingat pepatah kuno Dapat satu, mengetahui diri sendiri mati pun tak meyesal Kakakmu ini justru mau bekerja untukmu Biarpun darahku harus munkrat di gunung sunyi ini Aku akan tersenyum di alam sana Sebaliknya aku tak suka mendengar kau mengucapkan terima kasih Atau bersyukur terhadapku, itulah artinya kau menganggap aku orang asing Sudah, jangan memikir terlalu banyak Kau membuat ruwet dirimu sendiri Yet Hyeong menarik nafas dalam-dalam Ia tidak mengatakan sesuatu Seng angin bersyurut perlahan Membuat ujung lengan baju mereka bergerak-gerak Angin pun membawakan harum tubuh si nona memasuki hidung Yet Hyeong Hingga si pemuda tak keruan rasa Ia mengendalikan diri Ia mengangkat kepala memandang langit Mengawasi malam Tanpa merasa Seng malam telah tiba Malam sunyi seperti di waktu siang Hanya kali ini mendada ada satu suara yang menggangunya Sebuah siulan lama dan nyaring membuat gunung bagaikan bergetar dan berkumandang keempat penjuru lembah Menyusul itu dua bayangan orang tampak Berlari mendatangi Orang yang pertama sampai itu lantas menghampiri si orang Biao yang masih duduk diam Terus tubuhnya diangkat dan dibawa pergi Yet Hyeong melompat maju Ia menyerang punggung orang dengan satu serangan tangan kosong Orang itu berkelit Terus membalas menyerang dengan senjata rahasia Terus lari lebih jauh Tapi Yet Hyeong sudah melompat lagi menghadang di depannya Jika kau benar gagah, mari sambut pukulan Hyeong 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 kutantangnya Dan terus ia menyerang pula Orang itu terdersak, kalau ia terhajar pasti akan mendapat luka dalam Dasar ia lihai berkelit dengan lompat ke sisi jauh satu tombak lebih Sekarang dia tak lari lebih jauh Hanya dia berdiri dam sambil tertawa berulang kali Suaranya tak sedap didengar Habis itu dia berkata tawar Hektometer Hektometer Bocah Kau pernah apakah dengan Pat Pesinkate? Kenapa kau berani banyak pingkah dengan Hyeong 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 kutang di depan aku? Si orang tua Hyeong heran hingga ia melengat Segera ia mengawasi orang itu hingga sekarang ia dapat melihatnya dengan jelas Dia ternyata seorang tua dengan tubuh sedang Tampangnya bersih, tatapan matanya tajam, sinarnya berkilau Dia memelihara kumis dan janggut kambing gunung Bajunya baju kasar, sepatunya ringan Pada pinggangnya, kiri dan kanan Ia gantungkan beberapa karung, entah apa isinya semua itu Dan di punggungnya ada semacam benda Dikatakan seruling bukan seruling Warnanya hitam mirip pipa Panjangnya tiga kaki lebih Ia bersikap jumawa Wajah dan tampangnya mendatangkan perasaan tegang Selekasnya dia sadar It Hyeong merasa kurang puas Maka ia juga menjawabnya ring Akulah Tio It Hyeong dan Put Paisinkit in GW ASEAN adalah ayah angkatku Kau sudah berusia lanjut tapi lagamu tak menghormati diri sendiri Kenapa kau mudah saja bicara keras mendengar itu Sepasang alisi orang tua bangun Segera ia berkata dengan dingin Bocah, kau dengar Kamu sudah melukai muridku Tapi sekarang kau masih berani putar lidah di hadapanku Nampaknya kaulah si orang mampus Nah, coba kau rasai tangannya Kinlem It Hyeong terperanjat mendengar orang memperkenalkan diri Kiranya inilah si racun tunggal dari Inlam Selatan Jago atau ahli racun ular Ia segera ingat pamannya Maka bukannya menyambut tantangan Malah ia bertanya Apakah paman bengku dikurung olehmu di dalam guamu Kinlem It Hyeong tidak menjawab Ia hanya tertawa dingin, keras dan nyaring Eh, Bocah Kalau kau berpikir untuk membebaskan si orang si beng dari guaku sarang ular Sama saja kau menyianyikan jiwamu Aku si orang tua menyayangkan usiamu yang masih muda Dan kau pun nampaknya bukan sembelarang orang Kang Ongu karena nyalimu besar Nah, Bocah, meskipun kau sudah melukai muridku Suka aku memberi ampun padamu Jika kau tahu diri pergilah kau turun gunung It Hyeong tak puas dengan tingkahnya orang tua itu Kebaikan hatimu ini orang tua, aku terima dengan baik katanya Akan tetapi aku mempunyai pendirian lain Seorang laki-laki dia harus tahu budi dan wajib tahu membalasnya Apakah kau sangka It Hyeong adalah seorang yang takut dan cuma memahami hidup? Tidak! Aku bukan manusia rendah semacam itu Jika aku tak mempunyai kepandayan untuk menolong pamanku Tidak nanti aku datang ke gunung Aye Laosan ini Aku sudah berkeputusan tidak akan meninggalkan tempat ini selama aku masih bernyawa Ada berapa banyak racun dalam sarang ularmu yang dapat menghadang aku Memasukinya Kinlem It Tok menjawab dengan Jumawa Tidak banyak! Tidak banyak! Julukanku It Tok, si tunggal racun Tapi walaupun tunggal kau maka merasakan cukup banyak Ia berhenti sedetik lantas menambahkan Guaku itu berada di atas dinding itu Jika kau benar mempunyai nyali besar Naiklah ke sana kau boleh coba-coba racunku Habis berkata itu Dia menjemput pula muridnya dan terus mengangkat kaki Perlahan-lahan jalannya It Hyeong kuatir orang nanti meracuni pamannya Hendak ia mencegahnya Maka lantas ia berkata pula Orang tua, namamu menggetarkan dunia Kang O Tapi kenapa kau berbuat begini macam terhadap aku? Bukankah kita tidak saling kenal dan tidak bermusuhan? Sungguh sayang, kau termasyur Tapi kau kesudian menjadi andalannya pihak losat bun Kenapa kau mengurung paman beng yang telah melepas budi besar padaku? Aku datang kemari buat menolong orang guna membalas budinya itu Karena itu terpaksa aku telah mendatangi wilayahmu ini Orang tua karena kaulah seorang tersohor Bersediakah kau menjanjikan sesuatu? Supaya hatiku Tio It Hyeong menjadi puas dan takluk kinlem Etok menunda langkahnya dan berkata dingin Bocah kembali kau hendak main-main Apakah kau sangka kau sederajak denganku hingga kau menantang janji Menghendaki aku menawarkan syarat kepadamu itu bukan maksudku Orang tua It Hyeong berkata Yang ku kehendaki adalah satu kera lain Hendak aku mengutarakan itu Kau suka menerima baik atau tidak Terserah padamu si tunggal racun heran hingga dia mendelong Eh, bocah kau sebutkanlah It Hyeong menunjuk tampang sungguh-sungguh dan berkata Kami tidak hendak merintangi kau menolong murimu Bahkan sebaliknya mungkin aku dapat mengobati lukanya itu Kinlem Etok memotong kata-katanya dengan tertawa Dengan lagasan suara memandang remeh dia berkata Syaratnya itu ialah aku membebaskan si orang Sibing Benarkah It Hyeong tidak menjawab langsung Katanya sabar, kita tidak bermusuhan satu sama lain Atas nama dunia Kang O, dapatkah kau lakukan itu, orang tua Walaupun demikian itulah syarat yang tak aku kehendaki Orang tua itu agak habis sabar Eh, bocah bentaknya Kenapa kau bicara setengah-setengah alisnya It Hyeong bangkit berdiri lantas Ya berkata dengan gagah Kau harus berjanji akan tidak mencelakai pamanku itu Setuju It Hyeong tertawa dingin Oh, kiranya begitu katanya Jika aku tidak suka berjanji Habis kau mau apa? Apakah kau sangka kau dapat mencegah aku si orang tua Tepat waktu itu Di antara sinar rembulan terlihat satu bayangan orang berkelebat Terus terdengar suara nyaring tapi merdu It Tok Kalau kau benar jago Beranikah kau merampas muridmu dari tanganku berbareng dengan suaranya Orangnya sudah berada di depannya jago tua dari kuyacu selatan itu Dialah si nona Tan Hong Yang dengan kecerdikannya sudah merampas mici yang ia pegang nadinya atau urat kematiannya Dengan terdapat berkutik Orang Biaw itu mandah dituntun Kit Lam It Tok berdiam Dia melihat suasana tidak baik Lalu ia batuk-batuk Bagaimana dengan syaratmu kalau itu ditukar dengan muridku ini Tanyanya kemudian It Hiong menjawab dengan cepat dan secara polos Kalau itu yang kau kehendaki orang tua Terserah Tan Hong tertawa terkekeh-kekeh Katanya, dengan syarat ini orang tua Kau telah menang di atas angin Masihkah kau tak mau menerima dengan baik It Tok menjawab dengan cepat Baik, beginilah janji kita Aku tak akan mencelakai pamanmu itu Tapi kami tidak menerima dengan baik mendadak Datang satu suara keras dan galak Menyusul mana muncullah orangnya berlompat datang Mereka lah Tok Pai Long Kun Su Tau Kit dan Cie Ciu Kean Im Lu Hang Hwi Mereka lantas berdiri di depan It Tok dan rombongan It Hiong Lantas Su Tau Kit mengawasi It Tok untuk berkata Kami dari Losat Bun Kami orang-orang yang tak suka melakukan sesuatu yang gelap Kami datang kemari untuk mengambil jiwanya si orang Sibeng Inilah saatnya buat membalas darah yang dimunkratkan Lo Ciam Pual, buat apa kau melayani mereka ini Mendadak parasnya It Tok berubah menjadi seram Dengan dingin dia berkata Aku si orang tua Aku bisa mengatakan satu tapi tak pernah menjadi dua Dengan bocah ini aku telah berunding dan berjanji Perkataanku telah keluar Aku harus membuktikan itu Dalam urusanku ini Apakah kalian sangka ada orang di luar yang dapat campur tangan? Tidak Nah kedua tongcu Kalian ada bebas Kalian dapat melakukan apa yang kalian suka Asal itu urusan masing-masing Nah, maaf aku si orang tua tak dapat melayani kalian Lebih lama menutup katanya itu Jagot tua ini menyambuti Mihi dari tangan Tan Hang Untuk dipondong dan dibawa pergi Kali ini dia berlalu sambil berlari-lari Hingga di lain saat lenyap sudah bayangannya It Hiong pandai melihat suasana Ia lantas mendapat kekhawatiran Suto Kit dan Lu Hang Hwi nanti pergi ke sarangnya It Tok untuk mencelakai pamannya Lekas-lekas ia berkata pada Tan Hang Kakak, sebenarnya buat apa kita datang ke gunung Aie Laosan ini? Tan Hang heran mendengar pertanyaan itu Tapi ia dapat berpikir cepat Dan dapat menangkap maksud It Hiong Maka dengan cepat juga ia memberikan jawaban Kita datang ke Mariguna menolong Beng Lo Chiampo Bebas dari dalam kurungan Sekarang ada orang hendak mencelakai Beng Lo Chiampo itu Kata pula Rit Hiong Maka itu apa yang harus kita lakukan Tan Hang menjawabnya Ring Orang yang ingin mencelakai Beng Lo Chiampo itu Ialah musuh besar kita Maka kita basmi saja tanpa ampun suara Menyaring si Nona sampai menyadarkan Wilie Ho Ai Giok yang setian lama itu Terus bersemadi memulihkan kesehatannya Dia melompat bangun dan lari menghampiri Selekasnya dia melihat Su Tau Kit berdua Dia mengawasi mereka itu dengan bengis Nel Hang Hwi Gusar Dia membentak Kamu dua makhluk celaka Jangan kamu banyak bicara yang tidak-tidak Kamu tahu gunung Aie Laosan ini adalah tempat kuburanmu Semua kata-katanya ini ditutup dengan Sabtu serangan Jo Ampian kepada Yit Hiong Si anak muda tidak menangkis atau mundur Ia justru melompat maju dua tindak terus Ia balas menyerang dengan dua tangan berbareng Ia menggunakan dua jurus dari ilmu silat Hiong Liong Hok Chiang Tangan menak lunaga menundukan harimau Tangan kanan dengan jurus di dalam awan Mengambil bulan Sasarannya ialah jalan darah Su Teng Sedang tangan kiri dengan jurus dengan sebelah tangan menawan naga yang bergerak untuk menangkap tangan lawan yang memegang Jo Ampian itu Hang Hwi terperanjat Ia menyerang siapa tahu ia justru yang didahului Ia menjadi repot sebab sulit buat ia menggunakan terus senjatanya itu Ia justru harus menyelamatkan diri untuk mundur atau berkelit juga sukar Maka terpaksa ia lantas menggunakan jurus Tian Po An Kyo jembatan papan besi Ia bebas dari sambaran tangan kanan lawan tapi anginnya itu membuat mukanya terasa panas Di lain pihak ia menurunkan tangan kanannya dengan kaget sambil menggerakkan senjatanya untuk melindungi diri Barulah setelah itu ia dapat melompat mundur dua tindak It Hiong tidak mau memberi hati Orang mau membinasakan pamannya ia menjadi gulsar Setelah musuh itu mundur ia maju menyusul kembali menyerang Kedua tangannya bergerak tak hentinya Karena dia telah terdersak Hang Hwi menjadi sangat repot Tak berdaya dia dengan senjatanya itu Dia pun merasa tangan lawannya bergerak secara luar biasa Tapi dia pun tersohor sebagai seganas Dia tidak takut lantas menggertak gigi Segera ia menggunakan ilmu silat in yang ciang Ilmu tenaga dalam loh satbun Dengan begini dia pun menggunakan kedua tangannya Tangan kirinya lantas berubah menjadi bayangan-bayangan dari seratus lebih tangan yang semua luncur kepada si anak muda Kemuka, dada dan perut Demikianlah, maka bertempurlah kedua macam ilmu silat dari kedua partai lurus dan sesat Penaga dalam hian bun siantian hie keng melawan lo satbun dan hong ho long ciang melawan im yang ciang Bahkan sebenarnya hit hiong sendiri mewakili dua partai Yaitu peinia dan pet pai xin kit